langsung kita makan semua ya oke teman-teman kembali lagi di channel KDS Setikl ya kali ini saya bersama teman saya akan petualangan dan saya juga nggak tahu ya petualangan saya apakah menemukan sesuatu apa tidak ya teman-teman tapi saya sama teman saya akan mencoba petualangan dan mudah-mudahan saya bisa menemukan sesuatu ya oke kita nggak usah lama-lama kita langsung saja ya teman-teman jangan lupa tonton videonya sampai selesai let's go teman ayo kita akan petualangan menelusuri tempat siapa tahu menemukan sesuatu ya teman-teman Oke teman-teman jadi lumayan agak jauh sedikit ya tapi kita akan mencoba nah sini jadi suasananya seperti ini ya teman banyak ini pohon-pohon timun nih teman-teman kita harus hati-hati pelan-pelan ya teman-teman Oke ini soalnya habis ujah nih teman jadi agak pecek-pecek kayak gini ya suasananya Oke teman-teman ini cuacanya Oke teman-teman ini cuacanya udah mulai krimis ya ya kurang mendukung cuacanya jadi jadi sama saya sama teman-teman saya petualangnya agak sedikit cepat ya ini cuacanya hujan ya oke bang itu apa bang itu bang saya buah lenca bang buah lenca udah udah ada kembangnya itu ya udah ada bunganya itu ya coba kita deketin coba ini kita deketin ya temen-temen ya coba ambil dulu bang satu bang ambil dulu coba namanya apa ya cengkok iya cengkokak ini kalau nggak salah ini iya coba saya makan dulu bang ya enak banget coba saya nyopain enaknya buat makan aja bang walaupun mentahan aja ya mentahan pakai sambal pakai sambal yuk kita langsung langsung petikin aja Oke teman-teman jadi kita sudah menemukan cengkokak jadi kita akan memetiknya ya teman-teman ya kita ambil aja dan ini bisa dikonsumsi ya teman-teman ya agak susah ya nah ini teman-teman ya nah ini nah oke mantap mantap ini bang sudah itu bang tuh 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 nah mana ini tuh ambil oh iya ini ini aslinya tanaman liar buah cuma buahnya bisa dikonsumsi contoh untuk dilalap makan saya lebih makan oh didapat banyak teman udah cukup oke teman-teman jadi ini cukup segini ya saya akan petualangan lagi ya ke tempat-tempat lain siapa tahu ada yang bisa saya temukan sama teman saya ya oke teman-teman ayo lanjut kita lanjut lagi ya teman-teman ya ini sungainya sangat indah sekali ya teman-teman banyak pohon-pohon pemandangannya sangat indah apalagi cuacanya seperti ini mau makan ini wah mantep nih kayaknya teman-teman ada pohon-pohon daun singkong banyak ya banyak daun singkong tuh nah tuh daun pisang juga ada ya teman-teman ya daun pisang saya ambil daun pisang dulu ya ya daun pisang oke ini kalinya agak dalam dikit nih oke teman-teman ini kalinya agak dalam dikit jadi kita harus hati-hati jalannya ya teman-teman ya nah agak dalam tuh agak dalam nih nah dalam banget tuh gak apa-apa oke kita akan naik ya teman-teman ya oke kita naiknya harus hati-hati ya teman-teman ya soalnya habis hujan jadi jalannya agak licin ya teman-teman ya jadi kita harus hati-hati ini ini yang bisa buat ini ya apa namanya ya teman-teman ya bisa bisa ini bisa iya ini aja bang wah ini kepanjangan ini ya panjangan ya ini yang ini aja nih bang yang dua nih oh ini iya nih oh ini jadi ini ya teman-teman ya saya sudah menemukan bung bahasa jawa namanya bung bung nih abang aja abang aja ya bang Bismillahirrahmanirrahim nah oke mau menyangkut ini teman-teman ya oke dan ini bisa dikonsum sih yang baru kita petik pada soal ini satu lagi nah satu lagi nah ini dia tuh ini kebawahnya masih ini udah ya kita bisa ambil satu lagi lah nyari lagi ya oke teman-teman nih saya menemukan satu lagi oke oke agak kebawah lagi teman-teman agak kebawah lagi ya oke siap bismillahirrahmanirrahim ya sini aja bang ya ya oke kita dulu kebawah lagi ini aja ya oke siap setelah ini bang agak susah juga agak susah ya ternyata di susah teman mantap ini di ini mantap lepungnya tuh oke kita langsung yang kupas aja ya teman-teman ya eh saya lagi ngulitin rebung ini caranya ini ya cepat ya ke sini ya Oke ini cukup ya teman-teman ya cukup saya coba ini ya Oke siapkan Udah siapkan Hai teman-teman sebelum saya memasak saya menyiapkan bikin api ya teman-temannya supaya menyala ya teman-temannya Oke teman-teman nyapinya sudah menyala jadi ini rebungnya direbus dulu ya teman-teman Oh sudah direbus sudah agak matang baru kita proses pemasakannya teman-temannya kita tungguin dulu ini Oke teman kali ini rebungnya udah matang saya akan mengangkatnya ke litaruh ke tempat yang aman Oke yuk kita angkat semoga nih tetang sini aja Bang ya Oke doang Oke teman-temannya Oke jadi rebungnya yang akan kita masak teman-temannya sebelum saya masak saya mau boleh sampai dulu ya Oke buat bikin sambal ya Oke sekarang saya akan menumis bumbu keringnya dulu Oke Bismillahirrahmanirrahim segini aja dulu Hai siis-siis masaknya kayak di restoran cukupnya aja lagi-lagi-lagi-lagi-lagi biar cukup cukup oke uang wangi banget ya Oke memakan enak nih Bang ya bahan bakunya alami terbuat dari bambu ini masako masako biar kurih nah ini temen-temen Oke siap saya aduk-aduk miwon ya biar tambah pinter ini namanya punya temen-temen ya mantep enak sekarang akan nyambil ya Oke abangnya mau bikin sambal Oke biasa yang bikin sambal Oke kita angkat ini masakannya udah selesai angkat angkat dulu simpan ke tempat yang aman panas juga ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim mantap pokoknya mau Oke saya akan menyambil terhihah tanpa trasi Oke ini dia dimangunin lagi ngulak sambal ya misalnya Oke makanya juga ya temen-temennya makanya dua ekor teman-temen ini namanya temen-temennya cengkokkak cengkokkak namanya cengkokkak tapi kalau kata orang kuat solet nih kambung saya mah itu namanya cokrak cokrak iya lagi ngulak dulu saja lagi mateng ya oke bangunin siap oke oke teman-teman ini pemasakannya sudah selesai ya ini bungnya sudah selesai ini ada cengkokkak juga ya bikin sambal juga ya buat solet ya bang ya oke siap nah kita udah selesai semua pemasakannya kita tinggal makan ya teman-teman sebelumnya kita makan kita baca doa terlebih dahulu oke Bismillahirrahmanirrahim ini teman-teman kita makan rebuhnya Oke sabar ini cengkokkaknya teman-teman 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 Hai meskipun-mesin semua ini dia rebungnya pakai sambal bismillah Hai tempat-tempat ini makhluk ngomong-ngomong Sampai Nih 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 enak-enak-enak enak-enak oke ini dia rebungnya yang kita masak tadi bang sekarang akan saya makan kita masuk kapak juga bang oke ini dia cengkokat pakai sambal mantep makan sebung kayak makan daging rendang bang karena apa masaknya itu luar biasa dibawa dibawa pohon bambu kayak begini jadi suasana makan jadi nikmat bang langsung kita makan semua ya mantep ini rebungnya ya oke akan saya makan ada sambalnya juga mantep 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 pokoknya mantep mantep pokoknya mantep makasih makan sebung ini mat banget bang ini kita begini bismillahirrahmanirrahim rebung siap makasih habisin semua rebungnya akan saya habisin bang biar gak bubacir bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati oke teman makannya udah habis termasuk rebungnya juga dan jangan lupa tonton kami terus di channel KDS stiker dan jangan lupa juga ada keseronnya di black di belakang layar dan jangan lupa dengan cara klik dan komen dan subscribe dan jangan lupa pencet tombol loncengnya ya teman-teman supaya kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya oke teman-teman makasih teman-teman oke teman-teman oke teman-teman makanan udah habis rebungnya nasinya juga udah habis ya kan ngomong apa enggak disit asy pedes orang bisa ngendung lewak-lewak sih ya hmm